Intro Hmm, rumah aku kok jadi sempit kayak gini ya? Apalagi sejak ada mesin cuci, mana mesin cucinya ada dua lagi? Aha, aku punya ide. Gimana kalau kita buat laundry room aja? Biar nanti mesin cuci dan alat-alat mencuci lainnya kita simpan di sana. Terus rumah aku jadi gak sempit lagi deh. Yuk langsung aja kita buat laundry roomnya. Pertama-tama kita siapin dulu alat-alatnya. Kita gunain karus bekas ya teman-teman untuk lantai dan temboknya. Terus kardusnya kita lapisi dengan kertas paper art biar lebih cantik. Untuk temboknya aku menggunakan warna hijau muda. Sedangkan lantainya aku menggunakan lantai yang motif kayu. Lalu tinggal kita pasang aja deh tembok dan lantai kayunya menggunakan lem seperti ini. Nah, ruangannya sudah jadi. Sekarang kita tinggal menyusun barang-barang ke dalamnya. Yang pertama kita sesun dulu jemuran bajunya. Selamat menikmati. Kalau sudah untuk nyemuran bajunya aku mau tempatkan di pojok ruangan ah. Selanjutnya kita tempatkan mesin cucinya. Mesin cuci yang besar aku simpan di sebelah kiri. Terus mesin cuci yang kecil aku simpan di sebelah kanan. Jangan lupa kita siapkan keranjang untuk pakaian kotor juga ya teman-teman. Terus kita pasang meja di sini ya. Nah, di atas meja ini kita bisa menyimpan sabun deterjen dan pengharum pakaian. Wah, mejanya sudah penuh nih. Sedangkan sabun deterjen dan pengharum pakaiannya masih ada yang belum ditaruh. Untung aja kita masih punya dua buah rak gantung. Yuk kita pasang dulu aja rak gantungnya. Tuh, rak gantungnya sudah terpasang. Sekarang kita jadi punya tempat tambahan untuk menyimpan sabun deterjen dan pengharum pakaiannya deh. Kita simpan di sini ya sabun deterjen dan pengharum pakaiannya. Tuh kan, jadi tertata rapi semuanya. Terakhir, tinggal meja seterikaan dan seterikanya nih. Kita simpan di sebelah jemuran baju aja ya teman-teman. Oh iya, hampir aja lupa. Kita pasang papan tulisan ini di tembok ya teman-teman. Dan tadaaa, laundry roomnya sudah jadi. Sekarang aku udah punya laundry room sendiri teman-teman. Jadi rumah aku udah gak sempit lagi deh sama alat-alat perlengkapan mencuci pakaian. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Dadah!